Alhamdulillah Alhamdulillah Belum teringat apa-apa Situ kita sudah mulai sholat Kadang-kadang malu kita Kenapa Pak Ustaz Masa mantan-mantan awak pun teringat Waktu sholat Azza Ya Allahi Rabbi Bismillahirrahmanirrahim A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajeeb Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Subhanaka la almalana illa ma'alamtana Innaka anta al-alimul haqim Ash'ahadu an la ilaha illa Allah Wahdahu la sharika la Wa ash'ahadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad Wa ala alim muhammad Allahumma ihdina suratul mustaqib Suratul lazina an'amta alaihim Minan nabiyin Wa siddiqin Wa shuhada'i Wa salihin Amma ba' Jamaah ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Syukur alhamdulillah Mari kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Atas rahmat dan izinnya Kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini Seraya kita silaturrahim, silaturrahmi Sekaligus kembali Solat tasbih dan zikir Setiap bulan kita adakan Mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan pada hari ini Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Salawat beriring salam Mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi Sir Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Beserta untuk seluruh keluarganya Dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian Mudah-mudahan kita semua yang hadir Beserta kedua orang tua kita InsyaAllah Semoga telah memperoleh syafaat di kemudian hari Jemaah ibu-ibu hadir ini yang dimuliakan Allah Adapun topik ceramah kita hari ini Atau tausiah kita Perlunya mengenal Allah Sebab Sebagaimana pesan baginda Rasulullah dalam hadit kudsi Awaluddin ma'rifatullah Awal agama ini bu sebenarnya Kenal dulu Allah Sebab kita tahu Semua agama bu di alam permukaan bumi ini Sebenarnya hakikatnya Tuhannya Allah Agama apa saja pun Tuhannya Allah Cuma yang beda mempertuhankannya Mempertuhankannya Kalau saudara kita Kristen protestan Mempertuhankan Allah Melalui Yesus Kristus Saudara kita Kristen katolik Mempertuhankan Allah Melalui Bunda Maria Saudara kita Agama Buddha Atau Konghucu Melalui patung-patungnya Begitu juga saudara kita Agama Hindu Melalui patung-patungnya Sementara dalam Islam Mengenal akan Allah bu Tidak boleh pakai calo Pakai perantara Kita tidak ingin saling menghina agama Tapi meluruskan agama Di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 35 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhadlazina amanuttaqullah Wabatahu ilayhil wasilah Wajahidupisabilila'allakum tuplihun Wahai orang-orang yang beriman Kata Allah Bertakwalah kamu kepada Allah Dan carilah jalan Meteorologi Atau sistem Yang bisa kamu langsung Kepada Allah Tidak boleh pakai perantara Tidak boleh pakai calo Tidak boleh pakai Segala-galanya Sudara hadir Kalau jual rumah bu Boleh pakai calo Jual mobil Boleh pakai calo Jual tanah Boleh pakai calo Bahkan main cewek pun Boleh pakai calo Namanya Mak Comlang Tim sukses Sudara hadirin Tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak boleh Setelah kamu dapat tersebut Kata Allah Carilah jalannya Wajahidupisabilih Berjuanglah dengan sungguh-sungguh La'allakum tuplihun Insya Allah Pasti akan sukses Pasti akan bahagia Pasti akan menang Nah inilah Sudara hadirin Betapa perlunya Mengenal Allah Ada Lima manfaat Orang yang kenal Akan Tuhannya Pertama Kata Allah Orang yang kenal Akan Allah Tidak mensyarikatkan Allah Zahir dan batin Ya Tapi kalau kita Tidak kenal Allah Bu Biar bagaimanapun Sekali-sekali Nanti mau Mensyarikatkan Allah Dengan sengaja Atau tidak sengaja Percaya kepada Hal-hal Yang diluar Daripada Islam Yang pernah Saya sampaikan Masih banyak Orang Islam Keyakinannya Bu yang salah Soal tentang Hari Hari itu Ada yang sial Bulan itu Ada yang sial Padahal Mana ada hari yang sial Mana ada bulan yang sial Semua hari baik Semua bulan baik Cuman Ada yang lebih baik Itu makanya Namanya pun Tidak sama Hari Ahad Isnaim Salah Searmak Dan seterusnya Tapi bulan Hari yang sial Tidak ada Contoh yang kedua Masih ada orang Yang berkeyakinan Yang salah Katanya kalau ada Kupu-kupu Masuk ke rumahnya Ada tamu Masuk pula Kupu-kupunya Gede Besar Sampai ke belakang Nginap Lagi berhenti Apa katanya Ini bakal ada tamu jauh Nginap lagi Awas Salah keyakinan Sudah habis Ya buktinya Kadang-kadang Bu Tidak datang Kupu-kumu Tamu jauh Datang juga Tiap hari Kadang memuakkan pun Tukang keridin Ini contoh Contoh yang ketiga Masih ada di masyarakat kita Yang berkeyakinan Kalau kita berfoto Selfie Kalau ganjil Tak genap Saya pun tak tahu Nanti katanya Salah satu cepat mati Padahal Nggak usah foto-foto Nggak selfie-selfie Mati semua Sudara hadir Kita ini aja pun Sudah mulai ngilungi Lu kok kan Aku aja terasa Makanya Agak pening kepala Bisulan Gak pernah seumur hidup Ditengkuk Bisulan Tidak rezeki apa Agaknya yang mau didapat Ya rezeki bisulan lah Nah ini Hal-hal yang salah Sudara hadir Tapi orang yang kenal Akan Allah Insya Allah Terlepas daripada Sirik Zohir dan batin Inilah perlunya Makanya kata Rasulullah Dalam hadir kudsi Awaluddin Ma'rifatullah Awal agama Kenallah Allah Ya Apalagi zaman sekarang bu Gara-gara corona Rusak keyakinan Banyak orang rusak Keyakinannya sekarang Gara-gara corona Heramnya kita di Indonesia Gak habis-habis pula Coronanya Terus Meningkat aja Filipina Thailand Malaysia Hampir semua bu Udah mulai redup Kenapa Pak Ustaz Saya pun gak tau Apa sebabnya Tapi mungkin Salah satu Orang gak corona pun Dibuat corona Apa gak terus aja Tambah Batuk sikit Corona Bisul sikit Corona Sesat nafas Sudahlah Nah ini ngeri kita memang Ya kapan mau habisnya Hingga orang takut Ini kan solat tasbih Sekarang kan kita rata-rata 200 200 lebih Pada orang takut Semua Sudara Hadrin Kenapa Takut datang ke masjid Karena takut Mati di masjid Padahal yang paling bagus itu Kalau bisa mati di masjid Yang paling bagus Jangan di luar Apalagi tempat dugem Wah ngeriawa Nah inilah Dampak positifnya Yang pertama Bila kenal akan Allah Insya Allah Terlepas syirik Zohib dan batin Dampak positif Yang kedua Kata Allah tersebut Bila orang kenal akan Allah Insya Allah Bu solat khusus Mudah didapat Apa iya Pak Ustaz Iyalah Karena kan Karena gak tahu Kita bu selama ini Siapa Tuhan Allah itu Makanya gak bisa Konsentrasi Itu yang masalahnya Jadi solat itu Asyik merauun-raun Aja kerjanya Sementara kata Nabi Setiap kolbu manusia Setiap orang Sudah ada kian Syaitannya di dalam Nanti buka Ibu Al-Quran Surah Zuhruf Ayat 36 37 38 Syaitan korin Namanya bu Yang mengikuti kita Mulai sejak lahir Jadi syaitan korin Yang ada dalam Napsu manusia Dengan ato Nenek moyangnya Syaitan Yang namanya Iblis Itu ke dalam Punya sinyal bu Sempati ada Plexi ada Mentari ada WA-nya pun ada Twitternya ada Semua bu lengkap Malah kabarnya Bebas pulsa Bebas roaming Sudara hadirin Inilah yang bikin Rusak sholat tuh Karena gak tau Kita kemana Arah tujuan Batin Waktu sholat itu Karena gak tau Masuklah Kebesaran dunia Kedalam pikiran Dan batin kita Waktu sholat Tasbih nanti Rokat pertama Pigi jalan-jalan Ke Barastagi Rokat kedua Pigi ke Danau Toba Rokat ketiga Pulang kampung Rokat keempat Baru pulang kemencirim Itu pun macet Di kampung lalang Habislah semua sholat Ini kalau seperti ini Kalau sholat seperti ini Bu Pastilah sholat Masuk neraka Itu makanya Kajian kita itu Bu Kita tambah 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 Tujuannya itu Diperdalam Diperhalus Karena kita udah Tua-tua Kalau umur 40 ke atas Bu Gak cocok lagi Cerita pahala Bu Tapi bagaimana Supaya dapat Ridha Allah Berapa lama lagilah Hidup kita ini Kalau sudah 50 Bu Tidaklah mendahului Allah Gak akan ada 50 lagi Takkan ada Kalau 50 Umur kita Bu Tidak akan ada Lagi 50 lagi Walaupun tidak Boleh mendahului Allah Kenapa 100 tahun Itu kan lama Andai kata Pendikasi Allah Kita umur 100 tahun Ngeri juga Untuk apalah Hidup awak lama Untuk apalah Hidup sampai 100 tahun Kalau tergeletak Tinggal 3 sendok Napasnya Benapa Tinggal 3 sendok Napasnya Dibilang mati Tidak Hidup pun tidak Orang Nengok kita pun Bukan lagi Mendoakan Udah sehat Ibu itu Udah sehat Bapak itu Enggak itu lagi Yang didoakan Orang Datang orang Belum juga Kok lama kali ya Na'udzubillah Min zalik Orang yang kenal Akan Allah Insyaallah Solat tubuh Mudah husu Walaupun husu Tidak ada 100% Kenapa Karena tahu dia Bu Siapa yang Solat Siapa yang Menyembah Dan siapa Yang disembah Itu lah Makanya Kata Imam Ghazali Sesuah dengan Hadis Rasulullah Imam Shafi'i Beranggapan Kalau solat itu Ditekan Sebelah kiri Kolbu Nafsu itu tadi Syetan Korin Seperti ini dia Dan ini Seenaknya Sesedang Sedang Kalau Imam Ahmad Ibu Nambali Itu di atas pusat Allahu Akbar Makanya begini dia Untung aja Enggak begini Kacau kita Kalau Imam Ahmad Hanapi Itu di atas Danah Allahu Akbar Makanya kayak orang Kedinginan Kalau Imam Maliki Tidak ditaruhkan Dimana Allahu Akbar Lulus aja dia Bo Boleh Yang mana pun Tidak masalah Karena itu Hilafiah Yang tak boleh Allahu Akbar Jadi mau apa Itu yang tak boleh Karena nantang awak Inilah perlunya Bu Kenal Akan Allah Kalau istilah dulu Bu Kan ada istilah Solatlah kamu Sebelum Kamu disolatkan Itu bahasa orang Melayu Maksudnya Solatlah kamu Sebelum kamu mati Kan begitu bahasanya Kalau kajian kita Bu Kajian Tauhid Tasawuf Solatkanlah dirimu Sebelum disolatkan Orang lain Itu maksudnya Berarti Solat yang husu itu Bu Menyalatkan Diri kita Menyembah Allah Begitulah Bu Yang sebenarnya Cuman karena kita Kebanyakan Belum kenal diri Kan itu masalahnya Jadi yang kita ingat Itu sebenarnya Bu Diri kita Yang kita ingat Menyembah Allah Inilah dia Sesuai dengan hadis Nabi Sesungguhnya Sesungguhnya Kalau kamu menyembah Allah Seolah-olah Dapat melihat Allah Kalau tidak Rasakan Allah melihatkan Allahu Akbar Rab Orang yang merasakan Dirinya dapat Melihat Allah Atau Allah melihat dirinya Matanya Jangankan yang lain Bu Matanya aja pun Tidak mau Jalalatan lagi Solat Pasti tekun Dilihatnya dirinya Inilah yang menyembah Allah Tidak mungkin Ditinggarnya lagi yang lain Apalagi Ditinggarnya Mukena kawan Iya Jahat Nanti syaitan dalam Ngomong Korintu Kalau kita tengok Mukena Atau telekung orang Di depan kita Nanti syaitan dalam Ngomong dia Itulah telekung baru itu Itu yang mahal itu Iya Iya Itu sutra Sutra Dimana belinya Mana ada pajak ikan Tidak ada Jadi di bukit tinggi Neng Waktu solat Terbang dia sebentar Ke bukit tinggi Sudara habis Inilah dia jahatnya Abang gak kacau Sementara CCTV Rokib dan Atib Yang menengok Kacau kawan ni Jang Katanya solat Padahal dia pergi Ke bukit tinggi Nah ini Yang ironisnya bu Pada saat waktu Mau pulang balik Gak tahu dia jalannya lagi Ada yang begitu bu Udah sampai di bukit tinggi Lalai dia nengok Jam gadang Gak ingat lagi dia pulang Inilah yang berbahaya ini bu Ada yang sampai-sampai Eh berapa rokatnya Udah itu ya Berapa udah ini ya Sudah Soalnya tasbih itu kan Begitu nanti Bacaannya lupa Tasbihnya Berapa tadi ku baca Alah Biarilah situlah Loss lah Untung ada yang mandu Kalau tidak Ada yang kurang Ada yang lebih Ada yang kurang-kurang lebih Lupa dia Subhanallah Subhanallah Apalagi kuat-kuat pula Awak baca Makruh hukumnya Rusak awak Gara-gara sebah Subhanallah Subhanallah Apa maksud merupanya Kontak dia Inilah Manfaatnya yang kedua Bila orang kenal Akan Allah Insyaallah Solat mudah khusutnya Karena tahu dia Siapa yang menyembah Dan siapa yang disembah Apa enggak nikmat bu Makanya enggak ada Solat khusut 100% enggak ada Tapi kalau zikir Itu bisa 100% Kalau solat itu Enggak boleh Sengaja dibuat Allah Tidak ada orang Solat 100% khusut Karena solat itu Ada syariatnya Ada gerak-geraknya Ada ruku-rukunya Kalau sempat Ingat 100% Lupa rukunya bu Ada orang dua Makanya bisa lupa Ada orang kelewat khusut Ada orang kelewat melalak Waktu sholat Jalan-jalan Tapi kalau kita berzikir Bisa khusut 100% Demi Allah Orang yang nanti khusut 100% Diberikan Allah Hidayah Petunjuk Sudara hadirin Ada yang dapat Sampai dia pada mati tabi'i Ada yang dapat lagi Sampai dia mati maknawi Ada yang dapat lagi Sampai mati syuri Ada yang dapat lagi Sampai mati hissi Inilah isanat kata Allah Dalam Al-Quran Al-Mautu Qabla'an tamutu Matikanlah dirimu Sebelum engkau mati Jadi kalau mati Pindah nanti Nggak ada takut lagi Orang udah biasa Dia mati Kan kalau mati Pindah kesana Kan cuma pindah alam Yang penting Dipersiapkan Karena sana pun Sama juga Dengan disini Sana juga ada Tipe-tipenya Ada Sudah tahu disini Tipe RS Jangan lagi disana RS Ah kacau kali lah Apalagi udah tua-tua Ah ngerilah Nggak enak Harus lengkap Fasilitasnya Sudara adli Inilah nikmatnya Mampaat yang kedua Orang yang kenal Akan Allah Mampaat yang ketiga Ibu-ibu Bila orang kenal Akan Allah Insya Allah Hidupnya akan Tenang batinnya Karena ini semua Landasannya Al-Quran Dengan mengingat Aku kata Allah Dapat ketenangan Adem Ayem Mayem Tentrem Hidup ini Tidak terlalu Gelisah kali Mau datang Si Corona Si Koroni Segala macam Tidak ada masalah Kalau itu Kehendak Allah Ya semua ada Penyakit kan ada Obatnya Nggak heboh kali Berapa banyak Orang mati Bukan gara-gara Corona Karena Seteres Stres Itu makanya Di kota-kota besar sekarang Maaf Beribu maaf Yang paling takut kali Ini Corona Orang-orang pejabat Yang sebenarnya Iya orang-orang pejabat Kalau kita-kita ini Apapun ditakutkan kali Bukan maksudnya Kita sombong Tidak Tak kabur Orang memang Penyakit itu Tetap ada Ya dulu pun Gitu juga Apalagi sekarang Tengoklah Asam murat Dulu tak ada Asam murat Dulu yang ada Asam gelugur Asam suntil Asam lamb Asam kumbang Tengok buah Belakangan Asam murat Timbul Apalagi tanggal 25 Asam murat Kiri kanan Tanggal 29 Naik ke atas Jadi asam lambung Tanggal 30 31 Naik lagi ke atas Asam muka Inilah Kalau saya Asam kudu Sudara hadri Ya memang Begitulah hidup ini Jadi kalau orang Kenal akan Allah Karena Supaya tenang Batin kita bu Tak ada yang lain Ingat Allah bu Tenang batin Hidup ini Tidak ada Habis-habisnya bu Dikasih satu Kepingin dua Dikasih dua Kepingin Memang begitulah Namanya manusia Karena kita ini manusia Di antara malaikat Dengan syetan Kalau malaikat Tak pernah berdosa Bagus Saja sepanjang masa Orang malaikat Kenapa Orang tak ada nafsu Makanya malaikat itu Tidak perempuan Tidak laki-laki Jadi apa Bencong Bukan Ya Orang tak ada nafsu Kalau syetan Bahaya Tidak pernah baik Buru Buru aja Terus selama-lamanya Sudara adik Ini sifat syetan Iblis Dulu namanya Malaikat azazil Kepala komando Seluruh malaikat Tapi karena Sifat sombong Adalah batinnya tersebut Dijatuhkan Allah Merwatnya Mertabahnya Sudara ini Dijatuhkan Allah Itu makanya Kita pun manusia Tidak boleh sombong Karena orang yang sombong Kata nabi Tidak bisa masuk sorga Tidak boleh masuk sorga Nah ini Mampaat tersebut Makanya Hidup orang-orang Di kota-kota besar Sekarang Banyak terjadi Kena penyakit Gegana Termasuk Pemerintah Penguasa kita sekarang Kan Penyakit gegana Kan di dalamnya sekarang Gelisah Galau Merana Kan tugas pemerintah itu Bu Secara undang-undang Konstitusi Bu Itu ada tiga macam Bu Untuk rakyatnya Setiap penguasa Bu Pertama Melindungi rakyat Itu wajib Bu Maksudnya Jalankanlah hukum itu Dengan benar Tidak boleh hukum itu Kalau ke atas Tumpul Kalau ke bawah Runcing Tidak boleh Bu Dosa-dosanya besar Orang yang berbuat seperti Tapi kenyataannya Tengoklah Katanya Undang-undang Pancasila Harga mati Tidak boleh dirobat Banyak orang Memerobat Tidak ada sedikit pun Yang nangkap Tapi kalau orang lain Cakep sedikit aja pun Dah tangkap Malah akhir-akhir ini Ngeri kita sekarang Di mana-mana Ceramah Kurang aman Untuk ulama-ulama Ustadz-ustad Makanya hari ini pun Awas hati-hati Panitia harus bertanggung jawab Keamanan Ustadz Mudah-mudahan yang hadir ini Tidak ada orang gila Sudara hadir Karena sikit-sikit Orang gila Sikit-sikit Orang gila Ini pas Bu Mirip-mirip tersebut Zaman 65 Begini Bu Dia di domba Umat Islam Sama Islam Kalau orang kabir Mana berani Bu Cuma dia dari belakang Pegang remotnya Kita yang berantam Tapi awak Tak sadar Karena apa Banyak tersebut Ulama-ulama Salah satu yang merusak Negara tersebut Ulama-ulama Yang lalai penjilat Sudara hadir Jilat ke atas Jilat ke bawah Jilat ke kiri Jilat ke samping Semua tuang jilat Inilah kebanyakan Makanya kita rusak Kalau orang kabir Tidak berani Bu Terang-terangan dia Tidak berani Di balik layar dia Tengok duitnya pun Tidak pakai nol Bu Sangking banyaknya Serinya Tidak pakai nol lagi Bukan tahu Kalau kita Malah kurang nolnya Nah inilah hidup Nah inilah perlunya Kenal akan Allah Supaya apa Dapat ketenangan batin Di rumah awak tenang Apalagi ikut sholat tasbih Kemana-mana juga tenang Kan memang ini yang hidup Itu yang enak Supaya apa Hidup ini pun enjoy Enjoy hidup ini Ini kalau sempat Gelisah Di rumah Gelisah Di sholat tasbih Di masjid Gelisah Belum lagi pergi ke mal Gelisah Tidak ada yang mau Dibelanjakan Tidak gelisah Semua cantik Nampak-nampak Tapi tak bisa dibeli Tas Bukan tangguh Center point Ukuran 5 juta Sedang-sedang Tas Kepi ninawa Tapi susah Belinya Digesek-gesek kartu kerini Tak ada Orang kartu penduduk Pun belum siap Tidak siap-siap Nah oleh sebab itulah Inilah merupakan Yang ketiga Perlunya mengenal Akan Allah Dengan mengingat Aku kata Allah Ketenangan batin Akan didapat Itulah sebabnya Ibu-ibu Kalau kita kemana-mana Salah satu tersebut Supaya jangan diganggu oleh Diganggu oleh Yang lain-lain Bu Pasrahkan diri Dulu udah pernah Saya ajari bu Doanya Doa batin Doa ma'rifat Namanya dalam hati Setiap bu Mau pergi kemana saja Baca dalam hati Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahu rabbi Muhammad rasulullah Junjunganku Jibril, Mikael, Israfil, Israel Pendampingku Kun Kata Allah Payakun Kata Muhammad Dalam hati bu La ilaha illallah Muhammad rasulullah Allahu akbar Barulah diomongkan Bismillah Baru berjalan Bacalah doanya Kalau naik kenderaan Baca ayat kursi Sepanjang jalan Kalau gak ada yang dibicarakan Bu Cukup dalam hati Allah 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 InsyaAllah bu Jauhkan Allah nanti bu Kalau kita sholat pun bu Kalau panjang tersebut Ayat yang dibaca imam itu Kita kadang-kadang rata-rata Suka kali pendek Padahal yang paling bagus itu bu Ayatnya panjang Kata Nabi Kalau kita tidak Kalau hafal ayat yang dibaca imam itu Ikuti dia dalam hati Kalau kita tidak hafal ayat yang dibaca imam itu Cukup di dalam hati bu Allah Allah Untuk menghilangkan supaya hati ini bu Enggak raun-raun kemana-mana dia bu Nanti lama-lama bu Kursi itu mulai dapat bu Kalau sudah ibu kenal nanti Siapa ibu yang sebenarnya InsyaAllah bu Nikmat bu Sholat itu gak mau itu buru-buru bu Karena sudah tahu kita Misalnya ibu nur hayati Dia sudah tahu Si nur hayati yang sholat ini Apa gak enak bu Ini kadang-kadang malu kita bu Kita kadang-kadang udah tua-tua Sholat aja kadang-kadang bu Belum sholat Belum teringat apa-apa Situ kita udah mulai sholat bu Kadang-kadang malu kita Kenapa Pak Ustaz Masa mantan-mantan awak pun teringat Waktu sholat Azza Ya Allahi Rabbim Ada yang teringat kumisnya Ada yang teringat tompelnya Waktu sholat cobalah Kenapa ilah bohong-bohong Ya kan Orang kita semua pemain kok Alah alah Ada yang sampai tujuh dia pemainnya tersebut Yang hitam gak cocok Yang putih gak cocok Yang abu-abu gak cocok Kuning langsat gak cocok Eh betapa banyak orang bu Ganteng-ganteng cowoknya Tapi habis dikorekinya semua Marah Allah Kena laknat Dapat gerepes Sudara hadir Ya hiya Berapa banyak juga laki-laki Ceweknya tersebut adalah orang-orang yang cantik Segala macam Eh habis dikibuli semuanya Dapat dua kali kayak mamaknya Sudara hadir Iya betul Nah inilah perlunya Supaya dapat ketenangan batin Orang yang kenal akan Allah Yang ketiga Dapat ketenangan batin Nanti kita pun Kalau bisa Kemana-mana Hidup ini enjoy Kalau sudah enjoy Lama tuanya bu Percayalah Lama nanti tuanya Wajah kita Laksana bagaikan 40 Tapi umur kita sudah 60 Jangan tebali Sekarang tengok banyak orang Umur 40 Ih kawan Udah umur 60 wajah Ditanya orang pun Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa? Runcing aja bibirnya Apa gak ngeri orang pun kan? Suami sendiri pun nanya Assalamualaikum bu Waalaikumsalam Apa nanya-nanya? Udah diam aja Udah tua pun sibuk kali Kau bisa nanya-nanya? Apa gak ngeri awak ya kan? Dan ini tidak bisa dielakkan bu Memang penyakit manusia Kalau gak tenang batinnya Tapi kalau tenang batin ini bu Walaupun tua Tetap enjoy Sudara hadir Iya lah Tetap enjoy Walaupun tua Mesrah Hujan rintik-rintik Sore-sore Tetap duduk Bersama Kadang-kadang duduk di terasnya Sambil menum kopi dua-dua Sangkil ya Suami istri Udah umur 70-70 Sambil makan jagung bakar Dua hari-dua malam Tak habis-habis jagung itu Kenapa postan? Orang giginya dua-dua Dah hompong Di kulum-kulum Tapi mesranya kita tengok Bukan tangu Padahal semuanya dah payahnya Jalannya payah Halah Halah Tapi inilah hidup ini Ya Inilah memang hidup ini Ya kan memang begitu Ya pula Kalau wanita kan Kalau sudah habis masa Expired-nya Kan udah mulai tersebut Bolak-balik Kalau laki-laki Sudah mulai 60 ke atas Ya kayak mobil sidul tua itu Kalau gak didorong-dorong Payah Nah iya Tanyalah Kalau gak percaya Asisten nih ya Oh dia belum mengalami nih Belum Nah inilah merupakan Yang ketiga Ibu-ibu hadirin Yang dimilihakan Allah Betapa pentingnya Mengenal akan Allah Yang keempat tersebut Orang yang kenal akan Allah Hidupnya Ibu Tidak akan melarat Insya Allah Tidak akan melarat Karena memang Dijamin Allah Dan orang yang dekat Kepada Allah Orang yang takwa Kepada Allah Kata Allah Rezekinya aja Ku jamin Dari jalan yang tidak Diduga-duga Tidak disangka-sangka Apa gak nikmat Itulah sebabnya Ibu-ibu Kalau bisa amalkan Walaupun sikit Jam tengah tujuh Tetap amalkan Bu Surat Isra Dua rokaat Ayahnya Kulya Kulhuwallah Nanti Tengah lapan Lewat sikit Sudah mulai Masuk waktu duha Kalau bila Berlu Siap duha itu Baca surat al-wakiyah Tidak mesti dihapal Bu Coba kerjakan Ibu nanti Tujuh hari aja Bu Nampak dia Apalagi 21 hari Apalagi 40 hari Nampak rahasia Yang dibuat Allah Melalui solat tadi Dimurahkan Memang betul Dimurahkan Rezeki itu Tapi suami saya Pak Ustaz udah pensiun Gak usah urusi pensiun Kerja Allah Gak usah urusi Sudara hadirin Dengan berbagai macam Cara Allah buat Karena ini Saya berani Saya berani Menyampaikan Saya sendiri Sudah ngalami Kalau kita Dari ceramah Ceramah ini Maaf Beli bawah Gak bisa lah Bikin rumah Sewa Bikin rumah Beli mobil Haji Tidak mungkin Karena kita Tidak bergantung Kepada amal Kita itu Yang penting Tugas kita Kita kerjakan Kita bergantung Hati kita Kepada Allah Allah nanti Yang mengatur Dengan berbagai macam Cara Karena itu Saya serahkan Saya rasakan Saya dulu Asal orang Pegi haji Itu saya senang Kali ngajankannya Maaf kata Asal azan Menetes Air mata Kenapa Menetes Tersebut Sedih Ya Allah Apa mungkin Saya nanti Bisa berangkat Ya Allah Ngasih tau Sama orang Pak Jangan lupa Tolonglah Doakan nanti Karena menurun Akal sehat kita Tidak mungkin Rumah tak ada Waktu itu Semua tak ada Bu Kojo tak kojo Mana mungkin Tapi Allah Berkehendak Begitulah hebatnya Allah atur Ya Jadi tidak mungkin Bu Orang yang kenal Akan Allah Tidak akan mungkin Bu Dibuat Allah Melarat Betul Tidak mungkin Kalaupun nanti Susah Tengok di rumah Berapa orang di rumah Mungkin ada Salah-satu orang Yang tidak sholat Ini kena kiparatnya Bu Itu dia Kalau bisa Salah lima waktu Ini Adalah merupakan Gaji pokok Tambah Supaya ada Lemburnya Salah sunat Siap salat Witir Zikir Rawat Tidak bisa pun Banyak-banyak kali Bu Istighfar 70 Salawat 70 La ilaha illa 70 Dah Kalau yang sudah bagus 100 100 Kalau yang sudah Lebih bagus lagi Ke atas Lebih lagi Ah begitu dia Bu Malam bangun Awak Bu Salah sunat Uduh Salah sunat Tawbat Salah sunat Tahajud Insyaallah Bu Hidup ini Dimudahkan Allah Bu Boleh uji coba Bu Kalau gak percaya Buat ibu 40 hari 40 malam Kalau bisa Yang belum berangkat Haji Coba salat sunat Uduh Tawbat Hajat Bu 40 hari 40 malam Nanti Allah Bukakan Bu rahasia Allah Perbendaran Tuhan itu Karena belum dibukakan Kita bu Rahasia Allah Karena kepandaian Kita pun gak ada Tengok artis Artis itu Menurut kabar data Artis yang terkaya Di Indonesia Rapi Ahmad Hampir 500 miliar Sahabnya Muridnya Nomor 2 Inul Dalatista Sekitar 400an Bayangkan Kalau kita sudah sampai Seperti itu Baru Sedekah itu pun Gak mikir-mikir Gak mikir-mikir Saudara kita Susah Alas Tidak Alas Tidak Gak mikir-mikir Tapi kalau duit Awak masih 5 juta Di bel Nah 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 Itu dia Antara kasih Dengan tidak Allah Nanti gak ada lagi Allah Nanti gak ada lagi Karena ini Sudah saya buktikan Murid saya di Palembang Itu Duit dia deposito Aja 12 M Dari seluruh Hasil Duitnya Tiap bulan Penghasilannya Itu 700 juta Bersih Bukan tahu 700 juta Tiap bulan Dapat uangnya Jadi saya pikir Pantaslah selama ini Luar biasa Pemurahnya Jadi kalau nanti Ada membangun masjid Itu diajaknya Kompromi semua Ayo Bapak-bapak Supaya cepat siap Masjid kita Mari kita patungan Supaya cepat siap Tapi kadang-kadang Orang yang sering Bukan mari kita patungan Yang sering banyak Jadi patung Itu dia Dia nyumbang Nah 100 juta Bukan tanggung Supirnya aja Punya rumah Punya kereta Dia semua beli Bagaimana kita Sayang-sayang Kita aja pun Bu Gak usah lah Banyak kali duit awak 500 M aja Gak usah banyak kali Gak usah banyak kali Ini bisa kita undangi semua Iya Siapa yang ikut Salat tasbih hari ini Buka masing-masing Di depanmu ada 50 ribu Aku rasa gak muat Salat kita ini Iya Dibuat pamplet Dimana-mana Dibuat sepandu Dibuat tersubut Brosur Barang siapa yang ikut Salat tasbih Di pengajian Malaysia Ta'lim Al-Musabihim Insya Allah Dapat duit 50 ribu Tiap salat tasbih Dan nasi kotak Satu kotak Wah Ilha illallah Mungkin yang uzur pun Ikut dia datang Bapak-bapak pun Gak pernah mungkin Ikut juga dia Bukan main-main Apalah persoalan Kalau sudah ada 500 juta Tiap bulan Duit awak Uang hangus Berapalah itu ya Inilah perlunya kita Jadi orang kaya itu Islam itu Masih kaya Harus Gak boleh kere-kere Tengok di simpang-simpang Banyak kali orang nokoh sekarang Buat sendiri kotaknya Bikin sendiri Namanya Al-ikhlas Enak yatim Segala macam Padahal banyak nipu Ada yang dipicikkan Matanya Suami istri Kadang-kadang Masih muda-muda Pura-pura Padahal nipu Nah inilah kenyataan Jadi orang yang kenal Allah Yang keampat tersebut Maka hidupnya Insyaallah Tidak akan melarat Memang tidak Kelewat kaya Kita pun gak usah Kelewat kaya Hidupnya Karena umat Islam Kalau betul hidupnya Memang gak bisa jadi Orang kelewat kaya Enggak Sedang-sedang dia Karena tempat kita Bukan disini Ini kan tempat penjara Kata Rasulullah Untuk orang-orang Yang beriman Tapi minimallah Hidup awak Gak payah Kesana kemari Mau pergi Nengok saudara Nengok anak Jakarta Kemana-mana Enak Mesan tiket pun Gak perlu kita Tinggal angkat Halo Halo Ada apa pak Ada apa pak haji Ada apa wajah Tolong uruskan tiket Berapa Satu pengajian Ah cepat orang Kita gak perlu kesana Orang itu datang sama kita Inilah maksudnya Enak hidup ini Inilah hebatnya Jadi orang yang kenal akan Allah Perhatikanlah Dimana-mana Tidak akan ada yang Melarat Hidupnya gak ada Cuman sedang-sedang Kaya kali pun Memang tidak Karena kalau kaya kali pun Kelewat kaya Bisa menyala bu Terutama ustaz-ustaz Banyak menyala Ya Kadang-kadang gak kaya aja pun Udah mulai Apalagi karena ada ayatnya Pangkihu Matabalakum minan nisa Masna wa sulasa Warubah Fa in hibtum Allah ta'adilu Pawahidatan Kata Allah Maka nikahi kamu lah Kamu wanita yang kamu sukai Yang kamu cintai Boleh dua Boleh tiga Boleh empat Tapi gak dibaca Ujungnya Kalau kamu tidak mampu Berlaku adil Pawahidat Maka cukuplah satu aja Problemnya Kan itu kan bukan ayat Untuk disuruh Menyuruh Allah Tapi dibolehkan Kenapa? Karena indahnya bu Pernikahan itu bu Maka dibolehkan sampai dua tiga Asal nek coyok Ya kan begitu Apa yang pertama? Duit awak bu Sudah seruangan ini Banyaknya bu Harus begitu dia Ini kadang baru duit Mulai mulai sikit aja pun Wah ini Ini yang bikin susah Akibatnya apa? Ketenangan batin Gak didapat lagi Berapa banyak orang Punya istri dua bu Kasak kusuh hidupnya bu Mau mati Gak ada yang mau ngurus Kalau yang muda bu Semua balik lagi Kembali ke laptop bu Yalah Mana mau Ya kita tidak saling ingin Menyalah menyalahkan Hampir rata-ratakan Yang penting kan ada pulusnya Kan itu dia Kalau gak ada pulus Buat apa? Makanya Udah mau kawin pun dia tua-tua Kalau gak ada duitnya Mau ngapain dikawinilah Untuk apa? Udah sesak nafasnya Jalan payah Bongkok-bongkok Ngurus itu aja Untuk apa? Lebang seperti sendiri dia Nah inilah jemaah ibu-ibu Kemudian yang kelima Sudara Adren Orang yang kenal akan Allah Maka insyaallah nanti bu Matinya dapat mengucapkan La ilaih khusnul khatimah Inilah yang kita tunggu-tunggu ini bu Kemarin Almarhum Ya Ibu ketua kita Suaminya meninggal bu 73 ya 73 Dia udah sampai bu 73 Kita entah sampai Entah tidak ini Tengoklah Apalagi tanggal 30 bu Muka awak Pucat kali bu Kalau udah tanggal 30 ya Bergerak aja pun payah Melangkah sedikit Datang Tahulah Malaikum Nagih kredit Nah ini hidup bu Kalau bisa hidup ini Meninggal awak Mati awak Kalau bisa nanti Tidak menyusahkan bu Karena orang yang mati Yang bagus itu Ada beberapa tanda Satu Dapat mengucapkan kalimat La ilaih lo Atau Allah Atau Allah Mati bagus lah itu bu Ya Yang kedua Senyum bibirnya bu Pada saat mati Ini jarang orang sekarang bu Senyum bibirnya bu Salah-salah Bulan tua pula Matinya Bu Nyengir Kalau yang bagus mati itu Kata Rasulullah Dicabut dari ubun-ubun Pelan Dicabut bu Dari ubun-ubun Makanya kalau orang Mau mati itu Pegang telapaknya dingin Betisnya anggar Berarti Ruh tubuh Udah mulai ditarik dia Makanya Awas hati-hati Yang dingin telapak kau Kini Dipegang Betisnya dingin Dipegang Pahaknya anggar Berarti pelan Dicabut Itu yang bagus Husnul khatimah Ada yang kadang-kadang Na'udzubillah min zalik Dijauhkan Allah kita Ya Allah Dia yang mau mati Awak sesak nafas Nengoknya Habis Apa gak ngeri Dia yang mau mati Awak yang setengah mati Nengoknya Ada yang bubui Segala mati Na'udzubillah Ada yang tersebut Bikin kerjaan orang Udah mau mati Mesti suruh Buka bu Atap tubuh Jam tiga malam Apa gak ngeri Hah Kasih tunjuk-tunjuk Suruh bu Buka atap Subuh ruka Pelapon tubuh Jam tiga malam Rupanya ada Ilmu-ilmu susuknya Ilmu hitamnya Mungkin waktu mudanya Segala macam Segala macam disusukkan Ke badannya Paku tembak Paku payung Paku beton Tak apa-apalah Payah mati Paksalah dibuka Seng tuh Dibuka pelapon Dibuka asbest Baru hujan deras Jam tiga malam Mati kawan tuh Mati lah kawan tuh Ada yang segala macam bu Bu gak bisa mati-mati Katanya hebat ilmunya Dibacakan yasin Gak mati-mati kawan tuh Ada yang begitu bu Panggil orang tua Segala macam Baca patiah Baca yasin Gak mati-mati Tiga kali Tujuh kali Gak mati-mati Datang ustaz Ditinggok muka kawan tuh Rupanya ada rahasianya Sana semua Biar ku tunjukkan Apa obatnya ini Ditunjukkan Balak dua belas tuh Baru mati kawan Kesederaan Rupanya dulu hobinya Main kiu-kiu Makanya waktu mau mati Tangannya gini-gini Belum tobat Mau mati bu Balak dua belas Balak dua belas Itu maksudnya Belum tobat Mau mati Sebaik mau mati Tunjukkan balak dua belas Dia pun ngucap Tapi bukan la ilah Nih Ceki Mati kawan Sesat bu hidup Sesat Ngeri bu Kalau kita pikir-pikir Inilah perlunya Kenal akan Allah Mau ada orang Gak ada orang Ngajari kita Tapi kita tetap Istiqomah tersebut Makanya Orang yang mau mati Bagus itu bu Nanti pada saat kita Sudah sakratil maut Siapapun yang datang bu Menjumpai kita Karena kita sendiri Yang nampak bu Yang nengok-nengok Kita gak nampak Yang jagai kita Gak nampak Siapapun yang datang Apakah seperti ustad Apakah seperti tersebut Asisten Atau ayah kita Segala macam Syaitan semua bu Kata Nabi Tapi yang datang Yang bagus itu Seperti wajah kita sendiri Yang datang nanti Orang yang bagus itu Nanti datang Simbel Rasulullah Cahaya putih Berseri-seri Sudah Sahaya putih Berseri-seri Maka Hilang cahaya itu bu Datang seperti Cahaya bulan Purnaba bu Gak panas Tapi nikmat Di dalam cahaya bulan Purnaba Ada wajah Seperti kita bu Yang mau ngajak kita nanti Inilah isyarat bu Dalam Al-Quran itu Ya Ayatuhan Nafsul mutmainna Wahai jiwa yang tenang Ayo Siap-siap Mau kemana Kita mau berangkat Kita akan berangkat Menuju Tuhan Pada Kulipi Ibadik Dan kamu sudah digolongkan Allah Hamba-hamba Allah yang takwa Sudah dipersiapkan Allah Sorga yang penuh Kenikmatan Kalau gak percaya Tengok sana Terbukalah bu Hijab Allah Tuhan Nampaklah kita bu Tengok Pahala tasbihmu Tengok Pahala baca Surah Al-Wakiyahmu Tengok Pahala zikir-zikirmu Tengok Pahala sedekahmu Ayat itulah Tenanglah kita bu Lupa kita dengan Pencabut nyawa tu Karena wajah Malikat Israel Itu bu Gak nampak Setelah kita lalai Lupa dengan Keindahan Yang ditunjukkan Allah Ayat itulah bu Dicabut Ruh tersebut tadi Ruh idopi Dan Ruh sultaniah Namanya bu Baterai aslinya bu Karena kita ada juga Baterai serapnya Ruh jasmania Ruh ruhaniah Itu nanti dikaji Waktu tasaub Kalau Ruh jasmania Baterai serapnya bu Mau keluar dia Makanya banyak orang Goyang-goyang matanya bu Itu mau keluar dia bu Kan ada yang goyang ke kiri Ada yang goyang ke kanan Itu mau keluar bu Baterai serapnya Ruh jasmania Kalau Ruh aslinya bu Mau hilang Ini sangat berbahaya Nanti terpaksa Di ujung jalan Ditaruhkan dua bendera Satu merah Satu STM Inilah bu Dicabut Mencabut Rambut Seperti tebung Rambut mencabut Dalam tepung Rambutnya dicabut Tidak putus Tepungnya pun Tidak berserak Dalam surat Yusuf itu bu Inilah kalau bisa bu Matanya melihat ke atas Senyum bibirnya bu Subhanallah Inilah yang enak nih bu 15 minit 20 minit bu Ruangan itu bu Wangi semua Kenapa Pak Ustaz Malaikat bu Duluan yang melayat kita bu Inilah yang kita inginkan Mau dipasang orang Tahlilan terserah Enggak dipasang orang pun Tahlilan Enggak ada masalah Inilah hidup Karena tugas kita Kita juga bantu orang Tapi andai kata pun Enggak ada yang bantu Nikmat sudah hidup Menunggu Hari berbangkit Atau hari kiamat Tidak sia-sia kita bu Salat tasbih Tidak sia-sia zikir Tidak sia Segala-galanya bu Inilah dia Tapi orang yang menyesal Itu bu Ngeri Setiap orang yang Mau mati itu bu Kalau mati yang Kurang bagus itu bu Kata Allah Dia ingin ngomong bu Ya Allah Ya Tuhan Ada apa Tangguhkan sebentar lah ya Allah Mau ngapain Saya janji rajin Sedekah rajin Berbuat amal soleh Tapi kata Allah Nehi 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 Pak Iza Ja'ajaluhah Maka bila sudah sampai ajal Dia bisa diundurkan Nah inilah perlunya bu Kita mengenal akan Allah Dapat mampat yang kelima tersebut Tapi kan bagaimana caranya Supaya kita kenal Allah InsyaAllah Bulan depan kita sambung lagi Sudara hadirin Waktu kita terbatas Akhir kata mohon maaf bila dan batin Wabilai topik daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Terima kasih